selamat datang di podcast disuasi diskusi antar asumsi disuasi ini kita bakalan ngobrol-ngobrol ringan yaitu ngobrol-ngobrol santuy terkait isu terkini sesuai asumsi podcast perdana ini juga kita akan membahas sesuatu yang tidak jauh dari dinamika industrialisasi kuliner yang baru-baru ini booming digunakan BTS meal yaitu dengan tema modernisme dalam komoditas marketing BTS meal McDonald oke dari beberapa media penjuru dunia akhir ini diramaikan oleh fenomena BTS meal McDonald yang ada di Indonesia BTS meal merupakan menu kolaborasi grup tipe BTS dengan McDonald loh di negara Indonesia sendiri sekarang sudah ada lah BTS meal ini pertama kali dirilis pada tanggal 9 Juni 2021 awal kemuculannya langsung menghiburkan para army sebutan bagi para penggemar BTS ya Allah seru banget guys para army langsung antusias beramai-ramai membeli menu BTS meal dari pengamatan media sosial berbagai gerai McDonald dipenuhi para driver ojek online yang mengantar untuk membeli pesanan dari para pelanggan guys oke disini saya sebagai pembawa acara yaitu saya sendiri Budi Hidayatullah dan juga disamping saya ada dua pengobrol yaitu Mbak Sufa sama Mbak Maryam gimana Mbak Sufa kabarnya kabarnya baik banget seneng ya bisa ngobrol oh ya Mbak Maryam gimana kabarnya sehat ya Alhamdulillah sehat seperti kabar yang dilontarkan oleh Mbak Sufa tadi bahwa kita harus sehat untuk dimanapun itu oke oke terima kasih semoga diberi kesehatan ya Mbak Alhamdulillah oh ya Mbak by the way ngomong-ngomong tuh aku denger ya Mbak sekarang itu kan viral-viralnya ya dengan BTS meal apa sih BTS meal itu Mbak Sufa? udah cuma belum belum ya belum ya kalau apa sih BTS meal itu ini varian menunya MACD varian menunya MACD yang berkolaborasi dengan BTS kalau dibilang apa sih menunya dari yang di sosial media itu ya ya maksudnya kan banyak-banyak banget yang review banyak banget ya karena viral jadi banyak yang review menunya sih menu MACD biasa sama kayak git meal kayak menu paket MACD yang lain ada nugget ada kentang kola ya pokoknya juga menunya sama tapi bedanya ini berkolaborasi dengan BTS oh begitu tuh Mbak berarti ini karena menu itu tetap sama tuh karena ada kolaborasi ya Mbak oh seperti itu terus aku juga gini Mbak pernah denger-dengar juga Mbak itu tentang apa ya kemarin tuh banyak orang army-army itu menarik semungkin ya Mbak itu gimana sih menariknya dari produk BTS meal kok sampe rame banget tau Mbak gimana bisa rame banget ya itu gini kan menunya biasa sedangkan penggemar MACD sendiri tuh udah banyak sebelum ngomongin army atau penggemar BTS itu penggemar MACD ini udah banyak penggemar kentangnya gitu terus apa sih yang menariknya dari produk BTS meal ini kok lebih rame lagi sebenarnya ini lebih ke karena berkolaborasi packagingnya itu bertema BTS gitu loh warna umum warna warna kayak warna apa ya pembahasan bahasanya warna warna yang mewakili gitu terus ada simbol ya ada simbol dari BTS kita perlu kita ketahui kalau kita sebagai penggemar memposisikan ya penggemar itu penggemar artis penggemar artis ya enggak terlebih lagi penggemar artis Korea Korea itu kita memang udah jadi budaya gitu loh kayak kalau artis ngeluarin merchandise terus ada simbol gitu kan pasti pengen punya pengen pengen oh aku pengen punya ini karena ada simbol artis dari artis kesukaanku terus sebagai juga dukung dukung rameinnya gitu bisa dibayangin kan oh ya bisa mbak ya bisa banget loh soalnya kan itu hal sekreatifitas mungkin ya mbak ya kalau ya ya kalau selain seumpahnya bukan produk ini produk yang biasa dibeli ya produk yang di brand ambasadori sama itu BTS BTS sendiri juga ngeluarin album dengan foto dengan tulisan-tulisan itu udah di merchandise itu kan juga diburu karena ini bertepatan sama adanya kolaborasi MACD dengan BTS mungkin ini sebagai bentuk dukungan dan juga memburu simbol itu tadi woy lah seperti itu mbak berarti apakah harus ada simbol-simbol sekiranya para apa itu para masyarakat itu tertarik ya mbak mbak seperti itu lebih sebenarnya lebih ke penggemar ya lebih ke penggemar oh ya mbak seperti itu tapi kenapa kok sampai ini aku dengar-dengar juga ya mbak itu sampai terjadi apa pro kontra mbak iya 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 dengar aku juga dengar kalau masalah pro kontra itu kalau lebih ke kontra nya gini kan karena karena antusiasnya dari nyebutnya gimana ya ya penggemar dan juga pemburu-pemburu BTS mil ini di Indonesia kan banyak banget sebenarnya kan BTS mil ini bukan cuma di Indonesia ini ada di seluruh dunia gak tahu ya kalau yang di Indonesia bisa rame banget dan berhubung kita masih pandemi kita masih pandemi ya kan iya iya betul kita karena Indonesia masih menerapkan prokes nah kontra nya itu di antusias yang antusias pembeli yang membludak terus menciptakan kerumunan itu tadi yang dianggap gak sesuai sama prokes melanggar prokes gitu jadi kontra nya ada di situ kalau dari produknya sendiri mungkin gak ada kontra kontra nya karena antri antrian yang membludak terus menciptakan kerumunan itu yang bikin beberapa gerai sampe ditutup loh oh lah ya mbak berarti ini ano apa namanya melanggar apelaturan dari pemerintah ya mbak iya sampe ada beberapa gerai yang paling deket ya sama kita kediri kediri ditutup tiga hari mungkin karena ada itu karena ada kerumunan itu yang bikin kan ini yang ada event ini kita sebutnya event aja ya event ini di MACD event kolaborasi sama BTS tapi pemerintah kita itu masih menerap masih ada peraturan di tempat kita itu di Indonesia masih ada beberapa gerai ditutup ditutup karenanya itu oh seperti itu baik ini dilanjut dari mbak Mariam mungkin dari mbak Mariam itu bagaimana sih sudut pandang dari sosiologi terhadap fenomena BTS mil ini monggo mbak diperjelaskan berhubung isu yang beredar saat ini kan BTS mil ya siapa sih yang gak tau BTS mil nah gak tau BTS siapa sih gak tau oh iya bener-bener karena keduanya ini BTS sama MACD juga sama-sama memiliki power nah fans kentang pasti mbak iya kentang itu favoritnya mbak Suma ya gini kalau dibilang secara sosiologinya mungkin ini teman-teman penggemar mungkin lebih kepada suatu bentuk aksi solidaritas mekanik ya karena seperti yang dijelaskan Sufa tadi bahwa suatu idol misalnya kalau artis yang mengeluarkan merchandise kita bakalan beli itu adalah suatu bentuk simbol ataupun aksi solidaritas nah selain itu mungkin si pembeli tadi ia akan merasa eksistensi dia akan memiliki kebanggaan tersendiri apalagi sekarang bahwa eksistensi di era posmo ini sangat berpengaruh ya oh aku loh habis beli BTS mil ah cepret di post di IG di twitter apalagi kalau kalian sering bermain-main sama filter IG nah kalian pasti akan bertemu dengan BTS mil di filter itu sampai segitu sampai ada yang buat filter IG karena ya gak semua kebagian BTS mil kan gak semua beli mungkin ada di daerahnya yang gak ada MACD jadi sampai seantusiasi itu buat ramein ramein peluncuran BTS mil ini iya bener banget apalagi ya kalau dibilang secara sosiologi terdapat salah satu tokoh teori di era posmo atau di era zaman akhir ini bukan akhir sih zaman saat ini kita belum bisa berakhir ya kita mulai aja belum mungkin dari klasik hingga modern atau posmo nah disini ada kotrizer nah dia itu menciptakan teori yang sangat unik yakni mengenai MACD donalisasi nah BTS mil terus nanti ada lagi MACD donalisasi yang dipopulerkan yang diciptakan oleh kotrizer ini begitu nah disini Richard menerangkan bahwa mengapa sih ia kok membuat di era postindustrial seperti praktek industri dapat meluap atau menggemparkan di seluruh belahan dunia apalagi di Indonesia sendiri ya Indonesia pasti sudah sudah banyak lagi seperti itu oh seperti itu mbak berarti kita itu dari mbak syufa dari sambean mbak mariam dari situ lah kita itu harus sekreatifitas mungkin terus dengan pergembangan zaman kita itu apa kenapa sampai kok ini viral sampai hampir meluaskan dunia ya mbak viralnya ya mbak sampai nyudah nyampe ke Indonesia maka dari itu disini yang membuat ini viral itu karena postingan postingan ya mbak karena kreativitas dari para penggemar kenapa kok sampai Arno nyampe ke Indonesia karena itu benar katanya modern ini sekarang ini karena dengan zamannya modern dari klasik ke modern itu kan ada filter IG terus merubah warna sekiranya teman-teman itu semakin tertarik mungkin ya mbak seperti itu bentar 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 ini kok semakin seru semakin lama semakin seru kayak apa kita itu kita tadi itu bahas mcdonalisasi mungkin mbak mariam bisa lebih memperluaskan sampai dimana soalnya semakin seru semakin saya tertarik mungkin gimana mbak monggo diperjelaskan lagi sebelum membicarakan mcdonalisasi alangkah baiknya saya minum dulu ini kering karena kalau dengan minum mungkin tambah semangat lagi soalnya ini semakin seru mbak aku juga pengen tahu mcdonalisasi ada ternyata mcdonald ada teorinya gimana tuh mungkin mbak udah minum udah selesai ya udah semakin seru ini sebenarnya begini sih mengenai mcdonalisasi ini adalah salah satu bentuk teori sosiologi ekonomi nah tapi kok agak asing gak sih mengenai teori mcdonalisasi yang dipopularkan oleh Ritzer ini namun secara sederhana bahwa kelahiran mcdonald adalah sebagai tonggak radigma yang dinamakan mcdonalisasi yaitu sebuah proses dimana sebagai prinsip restoran kelas hadir yang mendominasi dari sektor beberapa kehidupan termasuk dalam beberapa kelas nah kalau di mcdonalisasi sendiri kan biasanya dihadiri oleh kelas-kelas atas nah seperti itu selanjutnya Ritzer juga pernah berbicara loh bahwa mengenai masyarakat di era modern saat ini rasionalitas yang diwakili oleh resisten Jepang makanan atau restoran siap saji mcdonald ini adalah salah satu yang dapat menggantikan birokrasi untuk menyebar luaskan secara apa ya mungkin lebih kepada makanan siap saji restoran siap saji bahwa di mcdonalisasi sendiri mempunyai banyak prinsip-prinsip yang dikuatkan oleh beberapa teori-teori tersebut bahwa restoran siap saji adalah restoran yang paling diminati di belahan dunia restoran juga berbicara bahwa apa yang disebut pelayanan cepat saji atau pelayanan yang bisa dikatakan cepat atau praktis itu adalah sektor kehidupan yang divariasikan beberapa cara untuk meningkatkan kualitas dan manajemen usaha nah disini bahwa terdapat prinsip-prinsip mcdonalisasi terdapat lima pertama prinsip efesiensi nah prinsip apa sih itu prinsip yang memilih secara optimal bagi tujuan akhir jadi kita memilih menu misalnya ya kita memilih menu ini 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 sesuai nah seperti itu atau kata lainnya contoh lainnya menyangkut produk yang dihasilkan produk ini enak loh kita makan disini yuk besok balik lagi kita makan berdua di mcdonald's sama aku nah yang kedua ini prinsip kemudahan diperhitungkan jadi prinsip yang kedua ini lebih kepada suatu perhitungan atau yang lebih dikenal sebagai kuantitas bahwa di sana di mcdonald's sendiri ia memproduksi sesuai jam tayangnya misalnya ada pelanggan 10 disitu harus beberapa menit sesuai jamnya jadi tidak menunggu lama karena kan mcdonald's juga disebut bahwa restoran cepat saji nomor tiga prinsip prediksi nah prinsip prediksi ini yang lebih unik karena prinsip prediksi ini adalah bukan prediksi seperti bencana longser gitu enggak ya cuma kepada bentuk ekspresi kualitas rasa jadi rasanya tidak berubah tidak asam atau pedas tetap sama begitu pun digerai-gerai yang lain jadi enggak hanya di satu gerai tapi digerai yang lain juga rasanya juga sama terus ada kontrol nah yang keempat ini adalah kontrol yang mana subtansi non-manusia dipergantian produksi melalui teknologi bahwa saat ini kita hidup di era pusmo kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi bahwa teknologi adalah sebuah kebutuhan pokok misalnya saat BTS meal tadi kan kita bisa order lewat gofood selanjutnya mengenai nomor 5 mengenai dimensi atau pengaruh kalau mengenai ini yang terakhir mungkin gak jauh-jauh yang dibicarakan Mbak Sufa tadi bahwa itu mengenai pro kontra nah itu juga salah satunya seperti itu teman-teman wah seperti itu ya Mbak berarti semuanya ini udah terkonsep ya Mbak berarti waduh kerennya banget inilah apa namanya inilah yang disebut kreatifitas ya Mbak berarti gini ada lagi ya Mbak gini lantas tuh lantasnya itu bagaimana pendapat dari Mbak Mariam yuk dari mungkin Mbak Mariam barusan banyak penjelasan yang sempat banyak ini yang buat saya tertarik mungkin juga dan barusan juga Mbak Sufa itu yang derangkan tentang pro kontra disitu sambil tentang penjelasan pro kontra dari Mbak Sufa itu yang disampaikannya bagaimana pendapat sambilan gitu iya kalau bicara pro kontra ini bicara pro kontra mengenai BTS milnya atau mengenai dampak pro lebih gini sebenarnya kalau pro kontra yang kelihatan banget lebih kontranya gak sih kalau pro itu udah pro banget MACD ada penggemar BTS ada penggemar kalau bukan penggemar BTS tapi emang kesehariannya ke MACD pas ada event itu ya jadi pembeli BTS mil kan yang lebih kontranya itu di pro kes tadi mungkin itu gimana gimana pendapatmu Mbak Mariam iya gini aku ingin berbicara dua hal yang pertama mengenai pro kontra pro kes pro tokol kesehatan 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 pake pro kes jadi gini kalau dampak BTS mil yang berkaitan dengan protokol kesehatan tadi ya mungkin di beberapa gerai yang mengabaikan hal tersebut tapi kita kembali lagi sih pada personalnya bahwa gini kita menyadari gak sih adanya pandemi ini kita belum bisa dikatakan posmo jika pandemi ini belum bisa berakhir gitu ya karena kan dengar-dengar hari ini per hari ini terdapat varian jenis itu baru tapi kalau mengenai tanggung jawab yang paling besar dari hal tersebut kok sampai mengabaikan protokol kesehatan di beberapa gerai menurut saya yang mempunyai tanggung jawab terbesar itu adalah prakarsa pihak McDonald yang seharusnya mempunyai planning B bahwa gini saat McDonald berkolaborasi dengan BTS pastinya dia tahu pihak itu tahu bahwa pasti akan booming karena dari BTS sendiri mempunyai power dari McDonald juga mempunyai power seharusnya mereka mengatur manajemen industrialisasi saat itu harus mempunyai planning B oh iya ini pastinya rame nih kita harus menyiapkan ini 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 yang mendapatkan karena yang mendapatkan untungan terbesar adalah pihak McDonald sendiri keren ya mbak terus kan mbak terus yang kedua aku ingin bicara itu sih mengenai pro kontra yang kayak dampak gitu ya karena menurutku sendiri menurutku sendiri bahwa McDonald mempunyai power terus BTS juga mempunyai power BTS nya mempunyai power karena di Indonesia sendiri per hari ini army di Indonesia itu sangat banyak coy makanya itu BTS sama sangat membludak wah karena jika keduanya tidak mempunyai power tidak mempunyai relasi BTS ini tidak akan serangai yang kita bayangkan jadi kalau mengenai dampak pro kontra itu mungkin sudah biasa karena per hari ini industrialisasi kuliner cepat saji juga sangat memperhatikan hal-hal tersebut kita harus juga menyiapkan planning-planning tersebut nah seperti ini dimana ada yang mengendalikan power pasti disuruh ada perlawanan resisten kalau ini menurutnya ini ya misal kita pasti sudah dengar bahwa teorinya yang sangat gemilang mengenai kepuasaan dan pengetahuan bahwa mereka yang mempunyai power itu adalah orang yang cool tapi disini power itu diartikan sebagai sebuah relasi ya misalnya kayak aku sama mas Budi ya kita kita teman aku mampu mempunyai power di suatu titik Budi juga mempunyai power di satu titik jadinya kita menjalin relasi dan akhirnya kita bisa membuat podcast ini berarti ini apa ya kita mempersatukan nah iya benar jadi antara power dan resisten ini tidak bisa jauh-jauh seperti saat ini BTS mil yang rilis dan tidak memiliki power maka dia akan mendapatkan perlawanan seperti itu aku mau tadi Mariam bahas tentang plan B sama karena power ya tapi memang dari enggak cuma MACD ya enggak cuma MACD tapi juga MACD dari dulu itu udah punya tromboran kayak drive-thru benar drive-thru drive-thru itu sebenarnya juga bisa buat buat alternatif alternatif untuk enggak bikin kerumunan tapi kan karena power karena ada plan B sebenarnya ada di drive-thru tapi karena ada power itu tadi yang di drive-thru pun masih bisa bikin kerumunan segede itu karena powernya emang kuat banget dan apalagi ini ada tanggal mungkin karena itu faktor tanggal takut kehabisan ya kan edisi terbatas selalu selalu kan selalu gitu masalahnya juga ada di situ juga ini edisi terbatas sedangkan dari karena power penggemarnya itu dari power si BTS yang penggemarnya banyak banget sebenarnya rebutan rebutan nyambung ya sih kita memang kebaca kalau untuk teori ini tuh relax sama fenomenanya iya bener bener emang sih di medanus sendiri kan mempunyai terobosan drive-thru tadi cuma gini teman-teman yang konsumen teman-teman konsumen ya aku nyebutnya itu kan tidak hanya datang di gerai dia memanfaatkan teknologi bahwa disini ada gojek eh gofood ya gofood gitu kita bisa beli cuma disitu mungkin saking melonjaknya itu ya jadinya terabaikan lalai protokol kesehatan tadi apalagi denger-dengar kalau di berita itu ya dampaknya buat grab food tadi atau gojek yang buat pesanan makanan tadi itu bahkan sampai kehabisan ada yang ngantri berjam-jam itu seharusnya menyiapkan planning kita bisa kembali ke teori makdonalisasi bahwa kita bisa menkritik di poin keberapa ini nah di poin kedua bahwa prinsip makdonalisasi kan ia berbicara bahwa di semua gerai itu disamakan ia menghitung waktu dan untuk memproduksi tersebut seharusnya itu dapat ditingkatkan lagi sih menurutku gimana ya kalau menurut kita ya bukan kaku juga kalau menurut Mbak Sufa gimana ini harus dipertingkatkan soalnya ini kan banyak yang orang manusia masyarakat lebih tertarik mungkin soalnya Mbak kalau masalah sebenarnya kalau ngomongin kontraji progres progres di sendiri kan pasti itu punya tim marketing punya tim marketing mereka guide BTS buat buat dapat target mereka buat meningkatkan marketing nah karena adanya pandemi ini yang bikin ada kontraprogres mungkin di luar Indonesia yang pandemi udah mendingan udah gak terlalu progresnya ketat mungkin juga euforianya tinggi gak masalah ya kan itu sebenarnya yang masalah itu negara kita gak sih maksudnya pandemi yang di negara kita belum selesai itu juga termasuk kesadaran kolektif aja sih saat kita berkerumun saat kita di suatu tempat kita gak bakalan bisa menyalahkan individu-individu lain jika mengumpul di suatu titik kesadaran kolektif aja sih menurutku kita paham progres gak di 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 negara kita ya yang di daerah kita di tempat kita yang masih menerapkan progres sebenarnya gak ada forelasi terlalu gimana ya BTS meal rame di negara lain mungkin juga rame ada juga yang katanya gak seantusias sekarang tapi yang di negara lain rame yang mereka udah progresnya gak ketat mereka juga jalan jalan gitu iya iya bener wah wah ini udah ketemu loh ini udah ketemu di tra progresnya ini wah ternyata selama ini apa ya yang mulai dari panjang lebar mulai dari tadi itu udah ketemu di kontra kontranya di progres tuh mungkin kita kembali ke produk BTS meal di Mekdi sama BTS ya berarti mungkin dari Mbak Mariam lebih lanjut dan lebih penjelasannya itu lebih real itu seperti apa mbak wah berat sekali ini ya penjelasan real ini kita kembali lagi ke kembali ke podcast yang sesuai asumsi asumsi iya iya gini kalau bicara mengenai BTS meal tadi ya pastinya tidak jauh dari komoditas dan komodifikasi nah apa sih komoditas itu ada yang tau gak ya pasti udah tau dong jadi langsung aja ya seperti itulah iya iya jadi suatu produk itu produk atau barang yang dihasilkan tadi itu adalah sebuah apa ya kalau kita eksistensinya menulis kita akan dianggap selalu ada aku menulis maka aku ada nah disini kalau direalisasikan sama BTS meal mungkin aku beli maka aku akan eksistensi nah tapi yang menjadi unik ini itu sih aku mendapatkan salah satu kutipan dan makdonalisasi tentunya kontriser ya apa yang sedang dibangun adalah ilusi kesenangan bagi konsumen dengan menghadirkan berbagai macam fasilitas dan hiburan untuk menutupi irasional wala seperti itu ya mbak ya jadi itu sih kalau kembali ke komoditasnya ini sebenarnya kebutuhan pak kok gak sih yang kebutuhan pokok lah mbak karena kan semuanya itu gimana ya mbak gimana gini yang komoditas itu menu MACD yang jadi komoditas jual beli ya ya benar tapi ditambah lagi sama simbol yang jadi komodifikasi gitu ya jadi simbol BTS jadi komoditas ditambah simbol jadi komodifikasi ya benar karena gini sih dalam aspek-aspek komoditas sendiri itu memiliki beberapa tahapan yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan dapat direalisasikan dapat dibahas lebih jauh untuk komodifikasi seperti yang dijelaskan Sufa tadi bahwa itu aku itu aku sangat mengamini benar banget jadi BTS mil ini adalah salah bentuk salah satu bentuk komodifikasi berarti gini ya yang komoditas itu kan menunya menunya MACD terus simbol BTS itu yang jadi yang menjadikan komodifikasi itu ini juga terkait target kan target buat marketing kan mungkin kalau ngomongin komodifikasi BTS BTS di MACD ini bukan kali pertama BTS jadi sasaran komodifikasi banyak banget BTS sudah pernah jadi BA itu udah sering gitu loh dari mulai komoditas pangan terkait kebutuhan pangan terus iklan di mungkin kebutuhan fashion nah itu karena kan di era post industri karena kan di era post industrial saat ini kan siapa yang memiliki power itu yang bakalan jadi apa ya eksisten lah siapa sih yang gak kenal suatu idol ternama gitu ya karena kan gini kalau kita membicarakan itu ya industri di bidang industri kenapa kok banyak iklan salah satunya kayak kita belanja kita belanja di sualayan sebenarnya disitu kan kita pastinya sering mendengarkan musik saat belanja kan itu aslinya tujuannya adalah untuk salah satu menarik konsumen menarik pembeli biar berlama-lama disitu sambil nyanyi sambil memilih-milih barang itu adalah salah satu bentuk marketing yang ia terapkan begitu pun di McDonald's sendiri ia menciptakan marketing itu sendiri dengan cara berkolaborasi dengan BTS meal berarti semuanya itu sudah terencana dan juga apa ya udah dari kreativitas dari pemikiran yang harus dipematangkan terlebih dahulu gitu ya mbak iya iya benar oh iya mbak dari diskusi kita kali ini yang panjang banget juga lebih menarik gitu ya gimana nih udah menarik kesimpulan ya lah disini juga apa ya dari pembahasan diskusi kita kali ini menariknya wah sangat tertarik mungkin dan juga karena simbol yang ada pada BTS meal ini ini apalagi MCD berkolaborasi dengan 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 boy band Korea BTS ini wah keren banget dalam sudut pandang sosiologi juga ada loh dengan adanya McDonald's yang mempunyai prinsip-prinsip yang mempermudahkan para konsumennya karena MCD juga mengutamakan kuantitas wah keren pro kontra juga dalam hal ini biasa namun kontra yang terjadi karena ada event ini dikarenakan saat pandemi dan juga melanggar protokol kesehatan mungkin ini udah terlalu lama ya mbak dari apa dari sekian lama dari materi ini kita tuh terlalu lama mungkin ya mungkin cukup mungkin dari mbak pengalaman mbak apa mbak Sufa dari pembahasan mulai dari tadi sampai sekarang gimana mbak apa udah cukup atau mau dilanjut ini mbak dari mbak Sufa cukup ya cukup saya udah jelas banget dari fenomenanya kita udah bahas jelas terus dikorelasikan juga sama ternyata teorinya sebanyak itu ini fenomena yang sederhana terus tiba-tiba booming ternyata dibalik fenomena ini teorinya segitu banyak sampai ada teori McDonaldisasi keren terima kasih terima kasih banget buat Mariam jadi aku jadi denger McDonaldisasi kayak wah aku sebagai pengamat kentang oh iya mbak betul terima kasih mbak dan untuk mbak Mariam gimana apa ini modi lagi atau ujat cukup sampai disini karena pengalaman mulai dari tadi sampai sekarang kita itu terlalu seru gitu ya mungkin gimana mbak gimana ya kalau seru-seruan sih enaknya dilanjut aja kali iya udah banyak ini ini bakal ada podcast lagi kan iya harus ada soalnya ini apa ya banyak masyarakat itu lebih menarik gitu iya iya kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya kita itu aja kita akhiri aja ya kita gak mau lama-lama bermain materi bermain-main materi dan apa teori nanti malah disebut teoritis susah saya iya betul ya mungkin udah dari kami ya kita lanjut mungkin bisa apa nunggu kabar lebih lanjutnya berita-berita lebih lanjutnya sekiranya tertarik mungkin dan juga ya karena waktu udah terbatas ini ya mbak ya mungkin terima kasih kepada mbak Sufa sama mbak Mariam atas waktunya ya tepulangan seneng kalau cuman ngobrol seneng seneng bisa ngobrol ya ya mbak betul-betul saya terima kasih banyak sudah bisa ngobrol-ngobrol santuy sambil apa ya sambil menikmati suasana saat ini ya mbak terima kasih oh ya salam salam sejahtera salam merhayu jaga kesehatan tetap mematuhi protokol kesehatan pemerintah baik terima kasih terima kasih terima kasih